Pemirsa libur Natal tahun baru telah tiba, meski tidak sedikit warga memilih mengisi libur di ibu kota Jakarta, terdapat sejumlah lokasi yang masih menjadi primadona untuk dikunjungi di Jakarta Utara. Ya, warga Jakarta dan sekitarnya yang memutuskan untuk berlibur di dalam kota, Dufan masih menjadi salah satu tempat favorit untuk menghabiskan masa libur panjang. Sejak pagi, antrian di pintu masuk Dufan sudah mengular. Pengunjung bahkan rela mengantri lama untuk menaiki seluruh wahana yang ada di sini. Pemirsa, saat ini saya mau menaiki salah satu wahana yakni kora-kora. Kalau dilihat dari antriannya sih sudah panjang sekali ya, bahkan mengular. Kira-kira saya butuh waktu berapa lama ya, pemirsa, untuk menaiki wahana kora-kora ini? Yuk, ikuti saya! Saya pun tidak dapat menghindari antrian panjang di wahana pertama yang ingin saya naiki, yakni kora-kora. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada di wahana kora-kora. Ternyata untuk menaiki wahana ini saya membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Nah, sekarang saya mau bawa ini dulu ya, pemirsa. Meski memacu adrenalin, namun wahana kora-kora ini tetap jadi favorit para pengunjung dan tidak pernah membosankan untuk dinaiki. Tidak hanya kora-kora, wahana memacu adrenalin yang selanjutnya saya pilih adalah histeria. Untuk menaiki wahana ini, saya menghabiskan waktu untuk mengantri selama 55 menit. Sementara, waktu bermainnya terasa sangat cepat sekali. Selama libur Natal dan Tahun Baru, tempat ini juga memiliki edisi spesial Christmas, di mana ada Santa and Blackbeard yang akan memberikan hadiah kepada para pengunjung. Jadi, untuk bisa menikmati seluruh wahana yang ada, mengunjung harus mengeluarkan kocek sebesar Rp225.000 untuk hari biasa dan Rp350.000 untuk hari libur. Nah, pemirsa, kalau tadi saya sudah mencoba berbagai wahana yang memacu adrenalin, kali ini untuk wahana terakhir saya memilih wahana yang lebih santai untuk menurunkan adrenalin saya. Nah, saya memilih wahana Bianglala. Tadi kalau kita hitung-hitung, untuk 4 wahana saya membutuhkan waktu mengantri sekitar 3,5 jam di pemirsa. Nah, bagaimana? Apakah menurut pemirsa ini worth it untuk datang ke Dufan dengan waktu 3,5 jam hanya 4 wahana? Atau Anda bisa berkunjung ke Dufan untuk mencobai semua wahana pada saat hari biasa atau bukan pada saat high season? Dari Jakarta, Andrea Hosana, Yulisa Febiola melaporkan.